Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Biar jelas, berjelasan saya, saya buka master saya ya. Kita akan belajar bersama-sama membuat praktik dengan pewarna alami untuk hanasan. Kejuan pembelajaran ini ada tiga. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana membuat praktik dari persiapan kain. Ya, nanti persiapan kain, membuat kula, sebenarnya membuat kula di kain tersebut, mencantik, mewarnai, membuat kombinasi warna. Dan meloroknya, melorok itu membuang malam. Yang kedua, kita akan mempelajari pewarnaan batik. Pewarnaan batik, itu dengan nanti kita pelajari dengan pewarna bejana atau indigo dan pewarna morda. Jadi yang dimaksud morda itu jenisnya. Tetapi nanti warnanya itu ada tinggi, jolawe, tegeran, perbor, dan lain-lain. Serta kombinasi, ketiga, kombinasi antara morda-morda dan kombinasi antara bejana-morda. Ya, teman-teman, yang dimaksud dengan batik, yang hasilnya nanti seperti ini, itu adalah kita menggunakan perintah malam. Ini adalah malamnya, ini alatnya yang disebut dengan cantik, dan nanti ini sudah dibuat mula, terus dibandingkan di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan batik, itu adalah kait dengan perintah malam. Yang berikutnya adalah kita akan melihat pewarna alam. Pewarna alam jenis bejana, itu adalah terdiri dari indigo. Indigo ini pewarna yang kita larut dalam air. Agar bisa mewarnai, maka indigo ini harus dibuat larut dalam air. Untuk membuat larut dalam air, itu disediakan aditif. Aditifnya sudah disediakan, jadi nanti teman-teman tinggal membuat dari bahan di sini, Terus dengan ada SOP, ikuti saja SOP. Yang berikutnya itu adalah pewarna mordan. Jadi pewarna mordan itu sengaja sudah disiapkan dalam bentuk cair. Biar teman-teman bisa langsung bisa membuat. Karena pewarna mordan ini larut dalam air, maka bisa langsung digunakan. Dan ini sudah bisa. Tetapi nanti di akhir, agar pewarna mordan itu ditambah aditif. Aditifnya terdiri dari 7, itu adalah F2+. Ini adalah kapur, itu adalah CA2+. Dan ini tawas adalah AL3+. Selanjutnya setelah proses pencucian lain, kemudian dilakukan proses mordanting. Kita siapkan bahan-bahan untuk proses mordanting, yaitu soda abu untuk 3 kain 6 jenok teh. Kawas seberat 100 gr. Dan siapkan air hangat. Kain yang akan digunakan untuk ke topping, pertama-tama dibersihkan, dicuci. Ini larutan mordanting yang terdiri dari 100 gr. tawas dan 6 jenok teh soda abu. Kemudian dilakukan dalam air yang sudah dipanaskan. Ini siap untuk proses mordanting. Setelah kain dibilas dengan air bersih, jadi rasa cukup. Kemudian persiapan untuk proses mordanting. Kain ini kemudian dimasukkan ke dalam arutan mordant. Dan diamkan selama 45 menit dengan panas api sedang. Ini adalah kain yang sudah dipindahkan dari panci yang dipanaskan. Kain bersama kainnya dibilangkan 2-3 hari. Setelah itu, kain siap untuk dilakukan kawasan. Kain kemudian dibilas dengan air bersih. Terima kasih telah menonton! Kita akan membuat pewarna sebanyak 25 gram. Ini airnya 500 cc atau setengah liter. 500 cc atau setengah liter. Atau bisa 2 gelas. Dimasukkan ke panci. Terus, kompornya dinyalakan. Kita tunggu nanti sampai mencapai suhu 70 derajat celcius. Suhu 70 itu ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung seperti ini. Jadi belum mendidik. Setelah itu, kompor dimatikan. Kompor dimatikan. Terus, kompor dimasukkan pelan-pelan karena bentuknya serbuk. Terus diaduk. Setelah semua kompor warnanya larut dengan baik. Jadi sudah tidak kelihatan serbuknya lagi. Sudah tidak kelihatan serbuknya. Ditambahkan hidro sama soda yang bungkusan besar. Yang bungkusan besar. Ditambahkan. Diaduk. Setelah itu, ditutup. Ditutup. Dan dibiarkan 15 menit. Nanti dicirikan larutannya berwarna hijau. Sambil menunggu ini 15 menit, disiapkan air. 5 liter boleh kalau mau encel. Boleh juga 2 liter kalau mau agak pekat. Setelah 15 menit, diperoleh warna larutan yang hijau. Setelah itu, larutan ini dimasukkan ke sini. Setelah itu, ditambahkan hidro sama soda yang bungkusan kecil. Diaduk pelan-pelan. Lihat warnanya hijau. Warnanya hijau. Setelah itu, ditutup rapat. Ditutup rapat. Dibiarkan selama 1 jam. Halo teman-teman. Teman-teman, lalu kita semua sudah belajar ya. Tadi, mulai dari membuat motif, membuat batik, sampai akhirnya kita sudah mendapatkan motif batik yang cantik. Ini sudah dibuat pola masker. Sehingga nanti bisa dipotong dan dijahit rangka 3. Sehingga mendapatkan masker ketakit. Dan teman-teman, untuk memitimasikan limbah. Jadi, sebaiknya pewarna yang ada itu jangan dibuang. Ditampung lagi, dikembalikan ke tempatnya dan dipakai lagi. Dan sekali lagi, bahwa pengantar video ini hanya memberikan informasi dari sebesar. Sehingga nanti detail informasinya itu bisa dilihat di modul. Di modul dikuliskan dengan detail. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan, bisa kontak ke gama ini. Anda nomor di kontak. Terima kasih. Sukses selalu. Buka Indonesia sehat. Terima kasih.